Selamat malam guys, selamat berjumpa kembali dengan Wusu Kabupaten Kuningan. Sebelumnya pernah saya ungkapkan di Youtube Wusu bahwa sejarah Wusu Kabupaten Kuningan ini tidak terlepas dari seorang tokoh putri yang namanya Putri Ong Tinio yang berasal dari negeri Cina. Nah Putri Ong Tinio tentunya tidak sendirian datang ke Kuningan. Dia bersama Laksamana Cengho datang ke Cirebon terlebih dahulu. Dan ternyata dalam rombongan itu ada yang namanya Haji Tan Enghwat. Tan Enghwat Haji Tan Enghwat adalah seorang Cina Hanapi atau Cina Islam bukan seorang Hokian Hokian atau Hokian itu adalah Cina yang non-muslim. Nah Haji Tan Enghwat itu kemudian membentuk prajurit Cirebon. Salah satunya yang dididik oleh beliau adalah Adipati Ewangga juga termasuk Arya Kamuning. Nah murid dari Tan Enghwat itu selain belajar ilmu bela diri yang berasal dari Tiongkok juga sudah memiliki bela diri lokal. Sehingga terjadilah asimilasi antara bela diri yang berasal dari Tiongkok dengan bela diri lokal. Nah mungkin lokalnya silat atau mungkin juga apa kita belum paham. Yang jelas disini ada unsur perpaduan antara Kung Fu dengan lokal. sehingga melahirkan bela diri baru dengan nama istilahnya Kun Tau. Secara etimologi Kun Tau itu Kuan dan Tau. Itu menurut istilah umum. Sedangkan menurut istilah dari sananya adalah Kuan Shu. Kuan adalah jalan kepalan, tangan, atau tinju. Sementara Shu adalah seni. Jadi bagaimana pukulan itu memiliki daya nilai seni tinggi. Nah Kun Tau ini memiliki dua aliran yaitu aliran pujian dan aliran shendong. Aliran pujian ini ada dengan sistemnya kuda-kuda rendah menggunakan ting dan fa dengan penempatan jarak kaki. Sementara aliran shendong telah diidentifikasi dari ibu jari di atas kepalan terkatup serta sikap kuda-kuda kaki kiri mereka teknik mereka termasuk tendangan tinggi berguling melompat dan kedua gerakan lengan pendek dan panjang. Aliran shendong ini lebih cepat dan enerjik. Nah Kun Tau itu memiliki 18 cara simultan untuk bergerak yang disebut cap peng po. Adanya similasi antara kung fu dengan bela diri lokal. Saya mengutip sebuah penelitian yang dilakukan oleh Don F. Driger berdasarkan berdasarkan catatan perjalanan mahuan di Nusantara sebagai contoh yang paling nyata adalah silat beksi betawi. silat memiliki kesamaan dengan pola kuntau pujian yaitu pertahanan dari empat penjuru. Artinya kita bisa berhadapan dengan utara, selatan, timur, dan barat. Itu yang dimaksud dengan langkah empat penjuru. Nah dengan sistem seperti ini maka kita bisa melihat bahwa akulturasi yang terjadi kenapa saya mengambil silat beksi sebagai contoh karena pada abad ke-14 atau 1425 itu Dipati Ewangga bersama pasukan Mataram melakukan penyerangan terhadap Batapia untuk melakukan perlawanan kepada Portugis. Dan dari situlah Adipati Ewangga tidak pernah pulang lagi ke Kuningan. Dia menetap di Jakarta sehingga membuat sebuah kampung tersendiri yaitu yang namanya Kampung Kuningan. Nah analisis ini mudah-mudahan bisa pas dengan apa yang dinamakan bahwa perjalanan usuh Kabupaten Kuningan dari abad 14 sampai sekarang itu adalah merupakan sebuah rangkaian yang patut dipelajari sehingga kita dapat memahami esensi dari perjalanan Kuningan dari masa lalu sampai sekarang. Oke terima kasih selamat bertemu kembali sampai jumpa. terima kasih. Terima kasih.